Intro Hai guys, welcome back again to Ulasan ID Ya langsung aja di episode kali ini Sisil kedatangan produk yang kece banget nih guys Kalau kalian lihat Sisil disini punya proyektor Dan ini proyektor portable dari Viosonic Disini ada Viosonic M1 Waduh ini tuh kerennya, kenapa guys? Karena selain ini proyektor portable Ini juga udah built in langsung dengan Speakernya itu suara yang dihasilkan Pake Harman Kardon Aduh pastinya kalian udah bisa ngira-ngira dong ya Kira-kira hasil gambar dan suara yang dihasilkan seperti apa Makanya langsung aja kita lelas Intro Oke guys, jadi yang bertatama langsung aja kita masuk ke segi desainnya Kalau menurut Sisil sendiri sih Sisil suka banget nih desainnya Karena kita tau proyektor portable Yang pastinya gampang dan praktis untuk dibawa kemana-mana Plusnya lagi Sisil suka proyektor ini Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan IF Design Award 2018 Pastinya udah terjamin kece banget Stand pada proyektor portable ini tidak hanya sebagai hiasan aja nih guys Selain sebagai kaki agar dapat mengatur sudut proyeksi monitor ke segala arah Stand ini juga berfungsi sebagai pelindung lensa saat disimpan Baterai yang tertanam di dalam M1 juga bisa menyalakan proyektor hingga 6 jam Tergantung pengaturan lampu yang kalian gunakan guys ViewSonic juga bekerja sama dengan Armand Cardone untuk menghadirkan output audio yang berkualitas Audio yang dihasilkan dari 2 speaker 3W dapat mengeluarkan suara percakapan yang jernih Audio yang dihasilkan didominasi oleh suara frekuensi tinggi sampai menengah Nah untuk videonya ViewSonic M1 menggunakan teknologi DLP LED Yang dapat menampilkan resolusi dari 480 piksel hingga 1080 piksel Yang mampu menghasilkan 250 lumens selama 30.000 jam Next ViewSonic M1 memiliki throw ratio 1.2 Sehingga dapat menghasilkan layar berukuran 24 inch Pada jarak 60 cm hingga 100 inch pada jarak 2,54 meter Lanjut untuk input video Port yang terbenam tergolong lengkap guys Mulai dari SDMI USB 3.1 Type-C USB Type-A Dan microSD Bahkan proyektor M1 juga memiliki 16GB penyimpanan internal sendiri Oke guys jadi disini mau langsung aja Ajakin kalian nonton bareng buat ngerasain sama-sama nih experience-nya Tentang gambar dan suara yang dihasilkan dari proyektor ini Langsung aja kita nonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton sambil tiduran nih Cukup arahkan ViewSonic M1 ke langit-langit Dan nikmati pengalaman menonton sambil tiduran di layar besar Dan menurut sisil nih ViewSonic M1 juga cocok digunakan Untuk yang sering melakukan presentasi di luar guys ViewSonic M1 juga asik loh Untuk diajak main game favorit kita Dengan konsep layar lebar Untuk suara yang dihasilkan oleh 2 speaker di ViewSonic M1 Udah cukup oke guys Tapi kalau kalian merasa kurang Kalian bisa menggunakan speaker eksternal Via port audio out yang ada Fitur-fitur tambahan seperti Auto Case Tone Sangat-sangat membantu sisil Karena sekarang M1 otomatis menyesuaikan kemiringan layar Sehingga gak perlu repot-repot mengatur manual guys Fitur Auto Turn On dan Turn Off Juga mempermudah saat mempersiapkan dan menyimpannya Oke guys itu dia tadi reviewan sisil Mengenai proyektor portable dari ViewSonic Si ViewSonic M1 ini Keren banget Dan menurut sisil pribadi Sisil suka banget sih sama proyektor ini Pertama karena cewek gitu kan Suka yang ringkas-ringkas yang gak berat gitu kan Di bawahnya juga gampang Tinggal pake tas pokoknya hand carry banget Terus sisil suka lagi desainnya yang simple udah bagus Dan yang terakhir yang paling penting adalah Kualitas gambar dan audionya itu keren parah Apalagi ini kan udah belut langsung ya Audionya sama Arman Kardon Udah pasti tidak bakal mengecewakan Kalian bisa ajak untuk nonton Untuk main game Untuk presentasi dan lain sebagainya Kalau gitu kalian gantian nih Untuk kasih komen kalian Mengenai proyektor ini Apakah kalian sependapat sama sisil Kasih komen di bawah sini Atau kalian mungkin punya Sesuatu Gagasan lain Gagasan Punya Tentang sesuatu yang lain Kira-kira proyektor ini Asik diajak ngapain aja ya Yaudah Jangan lupa ya guys Untuk nge-like juga Nge-share ke sosmed kalian Dan juga subscribe channel ini Plus lagi Seperti biasa Kalian juga bisa kasih saran Untuk next video kita Last but not least Jangan lupa ya guys Untuk kunjungin website kita Di ulasan.id Dan follow nih Buat kalian yang belum follow Instagram kita Oke kalau gitu Sisil pamit undur diri Kita berjumpa lagi Di video ulasan berikutnya Sub indo by broth3rmax